untuk basic lighting kita akan pakai teknik sederhana yaitu 3 point lightning satu yang paling utama yaitu key light dengan shadow lalu fill light tanpa shadow untuk menggimangi bagian yang belak terakhir rim light atau backlight untuk mengimbangi sinar dari bagian belakang sebelum kita masuk ke lighting ada bagusnya kita prepare scene nya dulu kurang lebih scene nya seperti ini kamera dari depan ada 2 tipot lalu ada ground seperti ini oke itu objek di scene nya ada 4 kamera ya ground dan 2 tipot oke kita akan merender dengan art renderer yang pertama render quality ada baiknya kita set minimal supaya tidak terlalu berat berat kita set paling tidak ke medium gitu sesudah itu kalau mau lebih bagus lagi kita bisa ke advanced path resume tapi fast saja sudah lumayan nanti kalau hasilnya kurang bagus kita pindahkan ke advanced oke selanjutnya yang ketiga dari rendering yang perlu diperhatiin itu noise filter gunanya untuk meminimize meminimize noise yang ada di hasil render simpelnya simpelnya gitu kita enable noise filtering unfiltered ada di sebelah kiri fully filter di sebelah kanan ini ada baiknya untuk menghindari noise yang akan kelihatan seberapa kecilnya itu maka ada baiknya ini kita pakai full strain nya 100% fully filter jadi biarkan 3d studio max dan art render benar-benar menghilangkan noise filter nya sampai bersih gitu nah itu aja ya terus jangan lupa di common option common parameter jangan lupa SDTV ya ke 1280x720 atau 70p ya oke itu untuk render setting kita maximize view camera nya oke nah sebelum ke lighting juga ada baiknya kita set environment nya untuk color background sehingga pada waktu kita render background nya tidak gelap dan hitam color background ini juga akan dikalkulasi oleh render engine di 3d studio max baik itu scanline art render atau render render advanced rendering yang lain gitu pertama yang harus diperhatikan dari color ini ada baiknya ya supaya sesuai dengan background berarti color nya juga untuk kali ini ya makin ini terang sim nya juga akan serendera akan makin terang disini untuk ground nya saya pakai value nya sekitar 32 disini saya mau samakan supaya tidak terlalu terang tapi sesuai dengan ground nya maka disini saya masukkan value yang sama 32 sehingga kurang lebih terang nya di bagian background atas kanan kiri samping itu dengan value 32 itu yang pertama oke dengan begini kita sudah siap untuk lighting kalau kita coba ya ini yang pertama tadi tanpa color background ini dengan color background kurang lebih value 32 itu menghasilkan segini masih tanpa lighting render nya agak berat karena noise filter nya kita aktifin sampai maksimal seperti itu kurang lebih seperti ini ini dia masih noise filtering ya ini noise nya masih kelihatan tapi biarkan sampai sejauh itu dulu interaction nya baru 20 ya jadi saya cancel kurang lebih nanti seperti ini saya minimize dulu ya oke kalau sudah kita mau masuk ke lighting lighting yang pertama saya mau pakai key light saya ambil light ya saya ambil free light saya taruh di sebelah kanan ya habis itu saya tarik ke atas ini saya mau aktifkan light calculation nya dulu light and shadow illuminate with default light saya pakai illuminate with scene light paling tidak supaya mendekati pada waktu di viewport ya oke supaya kita bisa lihat hasil render nya ini ee sebelumnya ini saya mau kecilkan dulu sampai 800 supaya tidak terlalu berat ya ini saya render jadi ya ini key light nya sudah berasa sedikit tapi begitu ya ini saya stop ya ini fotometri light saya ke option ke tab modify saya masukin warnanya jadi 6500 kelvin minimal lebih gak apa biar kita jangan lupa makin kecil ee degree kelvin ya maka kelihatan akan yellowish makin besar sekitar 10.000 sampai 12.000 akan menjadi blueish di tengah-tengahnya warnanya kira-kira seperti itu ini ya saya maksimile lagi ya dan kalau sudah sekarang intensity nya masih sekitar 1500 saya coba naikkan sampai 6000 ini jadi lebih kuat saya render lagi kelihatan ya jadi lebih terang shadow juga mulai kelihatan begitu dan itu key light ya kita mau coba duplicate dari key light kita pakai copy taruh di samping agak kebawah ya value kita turunkan mungkin sekitar 1500 atau 2000 seperti itu dan jangan lupa kita tidak pakai shadow untuk fill light oke kita tes render lagi ini kelihatan ada penahan di pinggir sini ya saya mau coba sedikit lebih jauh ini supaya kelihatan spekularnya supaya berimbang maksudnya maksudnya fill tidak terlalu kuat fill light ini saya turunkan lagi sampai setengah pointing yang key light up yang fill light saya turunkan sampai 1000 ini oke kurang lebih seperti ini ini kita biarkan dulu sampai sampai selesai dan ini noise nya masih kelihatan oh ya ini sudah hilang ya kira-kira seperti ini ya oke kalau kira-kira kita sudah mengerti dengan objek yang simple kita akan coba dengan objek yang bangunan seperti ini ini ya oke seperti tadi kita cek dulu ini 32 gitu ya lalu rendering nya common SD 720p gitu art render option nya sudah medium enable saya pakai full ya saya mau pakai fast head tracing belum pakai advanced seperti itu habis itu saya coba aktifkan light yang dalam ruangan kelihatan ya oke dah habis itu saya pakai key light photometry free saya mau taruh di sini oke oke seperti itu saya mau simulate untuk siang saya pakai sekitar 6500 k k dengan intensity nya saya coba masukin lebih keras 8000 oke habis itu saya coba duplicate copy untuk fill light nya ya tanpa shadow dengan intensity nya saya kecilin sama dengan scene yang sebelum seperti ini seperti ini sekarang saya coba enter ini dari hasuran tersebutnya oke tampu interior bekerja baik shadow nya dominant key light nya terasa disini lebih terang daripada disini oke shadow dari key light tiga jatuh nya sudah ada ini kemudian kurang lebih mungkin saya tarik sedikit jilet nya supaya lebih terasa di bagian depannya coba saya aktifin oh ya sudah seperti itu saya maksimum view terus saya coba kurang lebih seperti itu key light terasa sekali bagian depan sama samping ini lebih redup karena view light juga dengan value yang lebih kecil kurang lebih seperti itu saya coba kecilkan sampai 800 seperti ini oke kalau kita rotate profie terus bagian belakangnya seperti itu seperti itu samping kembali kembali ke bagian depan semua 360 derajat dalam 720 frame gini ya kira-kira seperti itu untuk lighting dengan metode 3 point lighting dengan key light fill light dan rim atau backlight yang kita tidak pakai begitu kembali ke kembali ke kembali ke